Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tiga akan mempresentasikan accounting for pension and post-trade treatment benefit yang beranggotakan Betris Alicia Maharani, Nada Yasha, dan Linda Lestari. Pension plan accounting. Pension plan accounting kerja memberikan pembayaran kepada pensiunan, karyawan untuk layanan atau jasa yang mereka lakukan selama tahun kerja mereka atau selama mereka bekerja, yaitu prosesnya employer itu ke contribution, ke pension plan administrator, lalu ke benefit payment, lalu ke retreat employees. Pension plan accounting, yaitu dapat berupa, pertama kontribusi, karyawan secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan tunjangan mereka. Yang kedua ada non-kontribusi, itu pemberi kerja menggunakan seluruh biaya. Yang ketiga, program pensiun yang memenuhi syarat qualified pensiun plan, yaitu menawarkan keuntungan pajak. Dana pensiun harus merupakan badan hukum dan akutansi yang terpisah. Lalu ada definite contribution plan, itu dibagi tiga juga. Yang pertama ada kontribusi pemberi kerja ditentukan oleh rencana atau tetap. Yang kedua, resiko ditanggung oleh karyawan. Yang ketiga, manfaat berdasarkan nilai rencana. Defin benefit plan, itu juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, manfaat ditentukan oleh rencana. Kedua, kontribusi pemberi kerja. Berapa variasi ditentukan oleh aktuaris. Ketiga, resiko ditanggung oleh pemberi kerja. Perusahaan memperkerjakan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun sesuai untuk kelompok karyawan yang tercakup. The role of aktuaris in pension accounting. Aktuaris membuat prediksi tingkat kematian, penggantian karyawan, tingkat bunga, dan pendapatan frekuensi pensiun dini di masa depan, gaji di masa depan, serta faktor lain yang memperlukan untuk menjalankan program pensiun. Aktuaris juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan seperti pertama, kewajiban pensiun. Kedua, biaya tahunan untuk melayani rencana tersebut. Ketiga, biaya perubahan rencana. Selanjutnya adalah measures of the liability. Wajiban pensiun dari pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi tangguhan yang dimiliki pemberi kerja kepada karyawannya atau sejasa para karyawannya berdasarkan persyaratan program pensiun yang sudah tentukan. Lalu, not defined benefit obligation atau NDBO di sini biasanya disebut sebagai funded status atau status yang didandaini. Ia juga merupakan defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun yang ditentukan. Untuk defisit ketika nominal definite benefit obligation lebih besar dari peripun aset, untuk surplus ketika nominal definite benefit obligation lebih besar daripada plan aset. Lalu, kita masuk ke reporting change in obligation or aset. Ada tiga komponen biaya pensiun. Yang pertama adalah service cost. Nah, di service cost, current service cost itu adalah kenaikan nilai masa kini kewajiban imbalan pasti dari jasa karyawan pada periode berjalan. Untuk class service cost, itu adalah perubahan nilai masa kini kewajiban imbalan pasti atas jasa karyawan untuk periode yang masa lalu. Biasanya diakibatkan oleh amendement program. Lalu, untuk service cost ini dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif di bagian operasi laporan dan mempengaruhi laba berisi. Perusahaan juga harus mempertimbangkan tingkat kompensasi masa depan dalam mengukur kewajiban sekarang dan biaya pensiun berkala. Yang kedua, ada net interest. Net interest itu dapat dihitung dengan discount rate dikali dengan funded status. Lalu, funded status juga dapat dihitung dengan defined benefit publication minus land asset. wajiban atau obligasi imbalan pasti bersih atau NDBO itu menghasilkan beban bunga atau interest expense, di mana aset imbalan pasti bersih atau NDBA menghasilkan pendapatan bunga atau interest revenue. Jumlahnya ditantulkan di bawah bagian operasi dari laporan laba rugi di bagian pembiayaan atau financing. Tingkat diskontor didasarkan pada hasil obligasi berkualitas tinggi dengan persyaratan yang sesuai dengan kewajiban pensiun perusahaan. Yang ketiga, ada remissurement. Di sini, keuntungan dan kerugian terkait kewajiban atau obligasi imbalan pasti atau yang biasanya disebut DBO. Keuntungan atau kerugian atas nilai wajar plan aset dan juga remissurement ini dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain setelah pajak. Nah, oleh karena itu, remissurement dari keuntungan atau kerugian mempengaruhi pendapatan komprehensif atau komprehensif income, tetapi dia tidak mempengaruhi laba bersih atau net income. Plan Asset and Actual Return. Plan Asset itu diinvestasi dalam taham, obligasi, sekuritas lain, dan real asset. Dia dilaporkan dengan nilai wajar atau fair value dan kontribusi pemberi kerja dan pengembalian Actual Plan Asset meningkatkan Plan Asset pensiun. Nah, manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan ini dapat mengurangi aset program atau plan aset. Contohnya, di sini ada Hasbro SA memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 euro pada 1 Januari 2019. Selama 2019, Hasbro menyumbangkan 300.000 euro untuk program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar 250.000 euro. Pengembalian aktual dari aset rencana adalah 210.000 euro untuk tahun tersebut. Hitunglah jumlah aset program pada 31 Desember 2019. Plan Assetnya di Januari 1 2019 itu 4.200.000. Contribution by Hasbro to plan, 300.000. Actual returnnya 210.000. Benefit paid to employee, itu 250.000. sebagai pengurang. Jadi, plan aset untuk akhir tahun 2019 itu 4.460.000 euro. Lalu, di sini bahas worksheet. Entries and worksheet. Kolom General Entry menentukan entry jurnal yang akan dicatat dalam formal general ledger account. Kolom memory court mengatur saldo untuk kewajiban atau obligation imbalan pasti, atau DBO, dan plan aset. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2019, Darly AG memberikan informasi berikut terkait dengan program pensiunnya untuk tahun 2019. Yang pertama, aset rencana awal Januari 2019 sebesar 100.000 euro. Kewajiban imbalan pasti DBO awal bulan 2019, 100.000 euro. Biaya layanan tahunan 9.000 euro. Tingkat diskontonya 10%. Kontribusi pendanaan yang 8.000 euro. Dan manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan sepanjang tahun 7.000 euro. Penunjuknya, siapkan worksheet pensiun dan entry jurnal pensiun untuk Darly Company dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. worksheet-nya. Ini ada general journal entry sama memory card. Januari 1 2019 itu ada service cost di annual pension expense masuknya 9.000. Itu masuk juga di memory card yang defined benefit obligation 9.000. beginingnya itu dimasuknya itu di pension asset or liability tapi di situ 0.000. Tapi di memory card itu di B.O. nya 100.000 minus dan main asetnya 100.000. Interest expense-nya 10.000 di annual pension expense dan di defined benefit obligation itu dari 100.000 dikali 10%. Interest revenue-nya minus 10.000 di annual pension expense dan di plan asset. Contribution-nya di cash 8.000. Lalu di plan asset 8.000 juga. Benefit-nya di B.O. 7.000 dan di plan asset 7.000 tapi minus. Jadi journal entry-nya untuk annual pension expense-nya itu 9.000. Cash-nya 8.000. Pension asset or liability-nya 1.000. Di B.O. sama plan asset gak ada. Jadi untuk December 31 2019-nya itu ada pension asset or liability 1.000. D.B.O. nya 112.000 dan plan assetnya 111.000. 1.000 minus 1.000 di Desember 31 2019-nya itu dari 112.000 dikurang 111.000. Jurnalnya pension expense 9.000 pada debit terus kreditnya cash 8.000 dan pension asset or liability 1.000. Lalu pass service cost. itu perubahan nilai kini wajib imbalan pasti akibat amendement program atau curtailment. Beban biaya jasa masa lalu selama masa periode amendement atau curtailment. Kalau plan amendement itu pengenalan sebuah rencana, penarikan rencana, sama perubahan rencana. Kalau curtailment itu pengurangan signifikan dalam jumlah karyawan yang tercakup dalam program tersebut. contohnya, pada tanggal 1 Januari 2020, Zarli Eji mengamendemen program pensiun untuk memberikan imbalan purna jasa kepada karyawan dengan nilai sebesar 81.600 euro. Fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun untuk tahun 2020. Yang pertama, biaya layanan tahunan 9.500 euro, tingkat diskonto 10%, kontribusi pendanaan tahunan 20.000, manfaat yang dibayarkan sepanjang tahun 8.000. Disuruh siapkan worksheet, entry journal yang berakhir pada 31 Desember 2020. Untuk begininya, di Januari 1 2019 itu ada 1.000 di pension, asset or liability, 112.000 di DBO, dan 111.000 di plan aset dari worksheet sebelumnya. Terus, additional PSC 2019-nya itu 81.600 di annual pension expense dan DBO. Balancenya jadi 193.600 di DBO. Service cost-nya 9.500 sebagai annual pension expense dan di DBO-nya juga 9.500. Interest expense-nya 19.360 dari 193.600 x 10% di annual pension expense sama DBO. Interest revenue-nya 11.100 dari 11.000 x 10%. di annual pension expense dan plan aset. Contribution-nya 20.000 di cash dan di plan aset. Benefit-nya 8.000 di DBO dan di plan aset. Journal entry-nya untuk annual pension expense 99.360 cash-nya 20.000 pension liability pension asset or liability-nya 79.360 jadi di Desember 31.2019 itu DBO-nya ada 214.460 minus plan asetnya 134.100 pension aset or liability-nya 80.360 dari minus 214.460 dikurang ditambah 134.100 jurnalnya pension expense 99.360 di debit pada kredit-nya cash 20.000 dan pension aset or liability-nya 79.360 lalu ada premier sermon yaitu ayunan ayunan tak terkendali dan tak terguduga yang dapat terjadi yang pertama perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar fair value plan aset kedua perubahan asumsi aktuaria yang memengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti di DBO yang lalu ada keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam pendapatan komperensif lain asset gains and loss yaitu selisih antara pengembalian aktual aktual return dan pendapatan bunga interest revenue dihitung dalam menentukan bunga bersih net interest rumusnya asset gain atau loss itu aktual return dikurangi interest revenue lalu mencari interest revenue itu rumusnya plan aset dikali discount rate liability gain and loss setiap perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti DBO yaitu perusahaan melaporkan keuntungan kewajiban dan kerugian kewajiban dalam mendapatkan komperensif lain atau general ledger lalu mereka menganggulasi keuntungan dan kerugian aset dan kewajiban dari tahun ke tahun dalam akumulasi pendapatan komperensif lain lalu jumlah dilaporkan pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas contohnya fakta-fakta berikut untuk jarli company berlaku untuk program pensiun 2021 biaya layanan tahunan sebesar 13.000 tingkat diskontonya 10% pengambalian aktual dari aset rencana 12.000 kontribusi pendanaan tahunan 24.000 manfaat yang dibayarkan kepada pensiun sepanjang tahun sebesar 10.500 perubahan asumsi aktual yang menetapkan kewajiban imbalan pasif akhir tahun sebesar 265.000 petunjuknya siapakan worksheet pensiun dari entry jurnal pensiun untuk jarli company untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk worksheet jarli company di tahun 2021 yaitu annual pension expense-nya itu service cost-nya 13.000 untuk pension aset liability-nya itu 80.360 interest expense-nya 21.446 interest interest revenue-nya 13.410 untuk contribution-nya itu di cash 24.000 aset loss-nya 1.410 liability-nya 26.594 jadi journal entry-nya annual pension expense-nya itu totalnya 21.036 rupiah untuk cash-nya 24.000 itu minus untuk gain or loss-nya itu 28.004 rupiah untuk pension aset liability-nya itu totalnya 25.040 minus lalu untuk akumulat CI Desember 31.2020 yaitu gain or loss-nya itu senilai 28.004 rupiah dan pension aset liability-nya itu 105.400 itu didapat dari 20.65.000 dikurangi 159.600 untuk jurnalnya pension expense itu senilai 21.036 rupiah di debit order compressed income GL itu 28.004 rupiah di debit lalu di kredit-nya ada cash 24.000 dan pension aset liability di kredit senilai 25.040 next untuk calculation of upset loss-nya itu beginning plan aset-nya senilai 134.100 discount rate-nya 10% expense interest revenue senilai jadi 13.410 dikurangi sama actual return 12.000 jadi totalnya 1410 untuk calculation of liability loss itu Desember 31 balance-nya itu 214.460 service cost-nya 13.000 interest expense-nya 21.446 benefit paid-nya itu minus 10.500 jadi balance before adjustment itu 238.406 rupiah untuk balance determined by actuary itu 265.000 jadi liability loss-nya itu minus 26.000 594 yang didapat dari 265 8.046 rupiah next lalu ada reporting pension plan and financial statement within the financial statement yaitu pension expense yang pertama dilaporkan komponen-komponen dalam satu bagian laporan laba rugi comprehensive dan laporan total beban pension atau laporan laporkan komponen biaya jasa dalam pendapatan operasi dan bunga bersih di bagian revisa yang terkait dengan pembiayaan lalu lalu ada gain analysis atau re-measurement disini keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas itu diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya tapi tidak diakui dalam laba bersih nah untuk penghitungan other comprehensive gain or loss itu adalah liability loss dikurangi dengan asset loss lalu untuk comprehensive income sama dengan net income dikurangi dengan other comprehensive gain or loss next nah disini ada komponen penghasilan komprehensif lain harus dilaporkan dengan menggunakan salah satu dari dua format berikut nah yang pertama itu ada two statement approach dan yang kedua adalah one statement approach atau yang bisa disebut common linkage other comprehensive income nah untuk contoh dari two statement approach itu ada disini dimana net income contohnya 100.000 euro dia dikurangi dengan other comprehensive loss untuk other comprehensive lossnya adalah liability loss dan asset lossnya sebesar 60.000 dan 15.000 jadi total other comprehensive lossnya 75.000 jadi net income tadi 100.000 euro dikurangi dengan other comprehensive loss sebesar 75.000 euro maka didapatkan comprehensive income sebesar 25.000 euro nah untuk contoh dari accumulated other comprehensive income atau one statement approach itu disini yaitu accumulated other comprehensive income pada beginningnya yaitu januari 1 itu ada 40.000 lalu dia dikurang dengan other comprehensive cost sebesar 75.000 maka didapatkan accumulated other comprehensive cost untuk Desember 31 endingnya sebesar 35.000 nah maka disini SOFT-nya di equity section-nya itu share capital-nya ada 100.000 lalu return earnings-nya ada 60.000 dikurangi dengan accumulated other comprehensive loans karena dialer sebesar 35.000 jadi total equity-nya adalah 125.000 euro perusahaan itu harus mengakui pada laporan posisi keuangannya status baik kelebihan dana aset pensiun atau kekurangan dana atau kewajiban pensiun dari program pensiun manfaat atasinya untuk non-current asset itu merupakan selisih lebih antara nilai wajar fair value pen-asset dan kewajiban imbalan pasti atau DBO-nya satu satunya situasi dimana pengimbangan agregasi rencana pensiun diizinkan adalah ketika perusahaan yaitu memiliki hak yang dapat diberlakukan secara hukum untuk menggunakan surplus di satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban di rencana lain lalu bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau untuk merealisasikan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajibannya pada program lain secara bersama perusahaan itu juga diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang pertama ada penjelasan karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait lalu pengidentifikasian dan penjelasan jumlah dalam laporan keuangan yang singgul dari program imbalan pasti lalu juga perusahaan lagi mengungkapkan informasi mengenai penjelasan bagaimana program imbalan pasti dapat mempengaruhi jumlah waktu serta ketidakpastian aruskat masa depan perusahaan nah ini merupakan perspektif yang membenefit dari pensiun perbandingan dari pensiun dan healthcare benefit dimana untuk funding di pensiun itu dia generally funded tapi di healthcare benefit itu dia enggak lalu untuk benefit nya sendiri dia di pensiun itu pasti dan sesuai dengan dolar tapi untuk di healthcare benefit itu dia general unpaid dan dia bervariabilitas lalu untuk beneficiary nya pensiun itu retari jadi dia mungkin beberapa benefit itu surviving schools tapi kalau di healthcare itu dia dari retari schools dan juga other dependents hampir sama lalu untuk pensiunnya benefit payable itu dia monthly tapi untuk healthcare itu sesuai kebutuhannya aja as needed and used lalu untuk pensiun itu predictability nya itu variable bervariabilitas juga dengan alasan predictable nya lalu untuk healthcare benefit itu dia utilisikan di kisah di predi agak kulit untuk dipredisi dan level dari cost of service dan situasi dari overtime nya sekian dari kelompok 3 mengenai presentasi chapter 20 kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih bye